Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Muhammad Samsuddin Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan Sebuah cerita yang berjudul Tumbal Besukihan Ibu Part 2 ya Sebelum masuk ke ceritanya jangan lupa subscribe dulu ke channel ini Selamat mendengarkan Assalamualaikum Waalaikumsalam Asih kok baru pulang Tanya Ibu Heran Dia tadi nungguin aku pulang Bu Katanya pengen pulang bareng Jawabku santai Karena aku tahu jika Asih berkata sejurnya Ibu pasti akan marah Lain kali jangan gitu Asih Kalau udah waktunya pulang ya pulang Bantuin Ibu urus adik-adikmu Timpalnya Asih hanya mengangguk Kemudian masuk kamar dan berganti pakaian Sebenarnya tidak tega melihat ia terus-menerus dikasari Ibu Tapi mau gimana lagi Bu Aku lapar Rengek Asih Nggak ada makanan Bapak belum pulang Ibu nggak punya uang Minum air putih saja Jawabku sedikit keras Tapi Masih ada nasi nggak Bu? Tanyaku Nggak tahu Ku buka penanak nasi Ternyata masih ada sedikit nasi yang cukup untuk makan Kamu mau? Tanyaku pada Asih Dia mengangguk Pakai garam saja mau? Iya bang mau Ku ambil nasi serta ku taburi sedikit garam Agar tidak hambar saat dimakan nanti Makanlah Apa nggak makan? Tanyanya Aku menggeleng Apa nggak lapar? Ayo habiskan Miskin terus Kapan jadi kaya? Ucap Ibu ya sampai gendang telingaku Aku segeri menghampiri Ibu Ada apa Bu? Tanyaku Kamu pakai nanya lagi Kamu nggak sadar Kalau kita miskin Ucapnya Aku tertunduk lesu Karena tidak tahu harus berbuat apa lagi Kalau Ibu tahu Ibu nggak akan mau nikah sama bapakmu Yang cuma minta jatah Tapi duit nggak pernah ngasih banyak Tambahnya Aku mengelah nafas Yaudah Bu Aku pergi aja cari kerja Bocah kayak kamu mau kerja apa? Siapa yang mau nerima kamu? Di warung bakso Pak Sarno Biasanya butuh tukang cuci piring Bu Nanti aku kesana Siapa tahu emang butuh kan? Lumayan Jawabku Ya sudah Sana pergi Kemudian aku berbalik badan Tetapi lagi Asih berteriak memanggilku Bang Ikut Ngapain sih Asih? Di rumah saja Biar abangmu pergi Saud ibu Udah Kamu di rumah aja Abang cuma sebentar kok Jawabku santai Asih pun mengangguk lesu Assalamualaikum Pak Akhirnya aku sampai di warung bakso milik Pak Sarno Eh Adrian Mau beli bakso? Tanyanya Aku menggeleng Tidak Pak Alisnya mengernyit Lalu mau apa kesini? Hmm Anu Pak Bapak butuh tukang cuci piring gak? Tanyaku sedikit gugup Aduh Adrian Jadi gini Pak Sarno tampak berusaha menyusun kata-kata Jadi gini Adrian Mbak Sukma keponakan bapak lagi disini Lagi bantu-bantu bapak Ucapnya pelan Oh gitu ya Pak Ya sudah Aku pulang saja Timpalku dengan agak sedikit kecewa Eh Tapi sebentar Adrian Bapak bungkusin satu porsi bakso ya Tunggu sebentar Duduk dulu Ucap Pak Sarno Gak usah Pak Aku langsung pulang saja Ucapku walaupun dalam hati Sangat menginginkan Pemberian dari Pak Sarno Jangan Duduk dulu sebentar Cuma satu porsi aja Yang gak apa-apa Bapak gak bakal rugi Akhirnya aku duduk Menunggu Pak Sarno Membungkus satu porsi bakso Yang akan diberikan kepadaku Ini Bawa hati-hati ya Maafkan Bapak Cuma bisa ngasih satu porsi Ungkapnya sedikit Tersenyum padaku Aku yang minta maaf Pak Andai aku punya uang Mungkin lebih baik Aku bayarkan saja Ucapku Namun Pak Sarno Hanya menggeleng Pulanglah Makan baksonya Dengan adik-adikmu Aku hanya menganggup Kemudian pergi Meninggalkan Warung bakso miliknya Assalamualaikum Waalaikumsalam Aku melangkah pelan Menuju ruang tengah Terlihat ibu Sedang menimbang Zaki Adikku yang paling kecil Kamu gak jadi kerja Di tempat Pak Sarno Tanya ibu Aku hanya menggeleng Itu apa? Tanyanya Bakso Jawabku singkat Wah Sini-sini Ibu kemudian Membaringkan Zaki Yang tadinya Ia timang Baik juga Pak Sarno Baru kali ini Dia ngasih bakso gratis Ini gratis kan? Tanya ibu Aku hanya menganggup Keheranan Melihat tingkah ibu Raya Sini Ayo makan dulu Teriak ibu Asih gak dipanggil Bu Tanyaku Ah Gak usah Dia kan Tadi udah makan Pakai nasi Sisa kan? Kemudian Datanglah Kedua adikku Raya dan Asih Loh Kan Ibu cuma panggil Raya Kenapa Kamu ikut datang? Tanya ibu Aneh memang Aku saja Merasa ia sangat Pilih kasih Dengan semua anaknya Memangnya kenapa bu? Tanya Asih Dengan polosnya Ini ada bakso Kita mau makan Tapi kamu gak dapet jatah Ucap ibu Kepada Asih Bu Jangan pilih kasih gitu Aku memotong Ucapannya Adrian Denger ya Ini bukan pilih kasih Ibu sayang kok Sama kalian Tapi kan Asih tadi udah makan Jadi Dia gak dapet jatah Bakso ini Nanti Jadi rakus Ucapnya Sedikit menjengkelkan Menurutku Sedikit saja bu Memangnya gak boleh Tanyaku Dia menggeleng Gak ada jatah Buat kamu Asih Sini dek Nanti makan sama abang Sama saja ya Bisiku Aku tak tega Jika ia hanya Melihat kami Makan bakso Sedangkan ia tidak Nanti kita makan Di kamar Biarkan ibu Raya Sama sakit Disini Bisiku lagi Lalu dia Menganggup Ini Adrian Buat kamu Ibu membagi bakso Tadi Kepadaku Makasih bu Aku makan di kamar Saja Boleh gak Yaudah sana Timpalnya Ayo makan Ucapku Ucapku Kepada Asih Namun Dia hanya Menggeleng Lalu menangis Kepada Kemudian Memelukku Kenapa Asih Ada apa Kenapa Kita miskin Bang Tanya Asih Padaku Yang membuatku Semakin lemah Kita gak miskin Kok Jawabku Sedikit tersenyum Kalau kita Gak miskin Kita gak Kekurangan Apapun Bang Makan Saja Kita Susah Ucapnya Dengan air mata Yang terus Mengalir Yang bilang Miskin Siapa Teman-temanku Bang Mereka Bilang Asih Dari keluarga Miskin Mereka Semua Menganggap Asih Seperti Tidak Ada Jantungku Terasa Remas Dikuat Anak Sekecil Dia Ternyata Merasakan Apa Yang Aku Rasakan Juga Mereka Kan Hanya Bercanda Asih Dia Menggeleng Enggak Bang Hampir Tiap Temanku Bicara Seperti Itu Percaya Pada Abang Mereka Hanya Bercanda Saja Kalau Ada Yang Bilang Asih Dari Keluarga Miskin Lagi Asih Jangan Dengarkan Ya Nanti Gak Sedih Lagi Ucapku Sedikit Gugup Dengan Air Mataku Yang Dengan Terpaksa Ku Bendung Ayo Makan Baksonya Abang Udah Kenyang Nih Ucapku Walaupun Itu Hanya Kebohongan Belaka Kenyang Dari Mana Bang Kan Abang Belum Makan Baksonya Ucapku Polos Hei Udah Makan Belum Masa Makan Segitu Lama Banget Tiba-tiba Ibu Datang Membuka Kamarku Belum Bu Jawabku Dari Tadi Ngapain Sih Makan Segitu Aja Nggak Bisa Tambahnya Lagi Iya Ini Mau Dimakan Bu Ya Sudah Nanti Kalau Beres Asih Dengerin Nanti Kalau Beres Makan Piringnya Langsung Dicuci Bersih Ya Kami Berdua Hanya Mengangguk Ibu Mau Pergi Ke rumah Bu Puji Tambahnya Ibu Puji Siapa Bu Tanyaku Itu Janda Kaya Raya Yang Baru Pindahan Ibu Mau Kesana Siapa Tahu Banyak Makanan Kan Bisa Ibu Bawa Pulang Ya Sudah Ibu Langsung Pergi Saki Ibu Bawa Aja Nanti Kalau Bapak Pulang Bilang Aja Ibu Lagi Main Ke Rumah Bu Puji Gitu Tambahnya Aku Hanya Mengangguk Kemudian Ia Pergi Meninggalkan Kami Berdua Aku Aja Bang Yang Nyuci Piring Asih Mencoba Merbut Piring Yang Sedang Kucuci Gak Usah Kamu Main Sama Raya Aja Ucapku Tak Lama Terdengar Bunyi Langkah Mendekat Ibu Mana Suara Lantang Bapak Mengagetkanku Dengan Asih Bapak Pulang Ibu Lagi Pergi Pak Jawabku Pergi Kemana Ke Rumah Bupuji Janda Kaya Raya Katanya Pak Saud Dari Asih Nih Bapak Menaruh Uang Lembaran Merah Di Atas Meja Uang Dari Mana Pak Tanyaku Kemudian Dia duduk Santai Sembari Memainkan Ponselnya Jangan 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 Tanya Andrian Nih Uang Buat Kamu Katanya Mau Bayar Buku Bapak Memberiku Satu Lembar Uang Berwarna Biru Ini Tapi Sisanya Buat Uang Saku Kamu Jasmin Padaku Mau Pak Sarno Eh Kepanasan Rumah Megah Berlantai Dua Sudah Di Depan Mataku Mataku Tapjub Melihat Gedung Rumah Berwarna Putih Ini Dengan Halaman Yang Cukup Luas Gede Banget Rumah Gumam Aku Mulai Mendekati Gerbang Yang Dicat Berwarna Hitam Terlihat Tombol Bell Di Sana Mungkin Dengan Menekan Tombol Ini Tuan Rumah Akan Keluar Menemu Ku Kutekan Bell Ini Ada Apa Bu Terlihat Satpam Yang Berjaga Keluar Menemu Ku Saya Mau Silaturahmi Aja Pak Katanya Disini Ada Tangga Baharu Ucap Ku Oh Iya Mari Masuk Saja Ibu Puji Pun Bilang Katanya Kalau Ada Tetangga Yang Silaturahmi Disuruh Masuk Ucapnya Iya Pak Ayo Silahkan Langsung Masuk Aja Gak Apa-apa Tadi Ibu Puji Lagi Di Teras Bareng Anaknya Imbuh Pak Satpam Tak Menunggu Waktu Lama Aku Berjalan Menuju Sebuah Teras Terlihat Sosok Wanita Tengah Duduk Santai Dengan Membaca Sebuah Buku Permisi Bu Lalu Dia pun Menoleh Eh Ada Tamu Ayo Duduklah Warga Sini Ya Mbak Tanyaku Padanya Aku Mulai Menduduki Sebuah Kursi Di Sampingnya Iya Bu Saya Warga Sini Maaf Bu Saya Hanya Ingin Selaturahmi Saja Katanya Ada Warga Baru Disini Ucapku Oh 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 Nggak Papa Mbak Saya Malah Senang Jadi Ada Teman Ucapnya Santai Oh Ya Sebentar Ya Mbak Nina Tolong Ambil Minuman Sama Makanan Ya Bawa Kesini Disini Ada Tamu Teriak Bu Puji Sepertinya Ia Meneriaki Pembantunya Maaf Ya Mbak Saya Teriak Tadi Dia Masih Baru Disini Ucapnya Iya Bu Nggak Papa Malah Saya Yang Merasa Merepotkan Jawabku Ah Jangan Merasa Begitu Mbak Ucapnya Eh Iya Bu Barangkali Belum Tahu Nama Saya Nama Saya Sania Ini Anak Saya Saki Ucapku Oh Hai Saki Saki Umur Berapa Mbak Tanyanya Baru Dua Tahun Tiga Bulan Bu Jawabku Santai Punya Anak Berapa Mbak Sania Saya Punya Anak Empat Bu Wah Rame Dong Eh Saya Ada Banyak Camilan Loh Nanti Bawa Aja Buat Anak Anak Mu Ya Ucapnya Wah Asik Sekali Punya Tetangga Kayak Gini Gak Kayak Bu Jasmine Yang Bisa Nyang Ngasut Mulu Batinku Aduh Jadi Gak Enak Nih Bu Ucapku Ah Gak Gak Masalah Karena Ibu Yang Pertama Kali Kesini Jadi Saya Kasih Aja Anak Saya Jarang Ngemil Jadi Kadang Mubasir Kan Sayang Kalau Gak Dimakan Aku Tersenyum Malu Ibu Punya Anak Berapa Ya Sebenarnya Punya Anak Keempat Tapi Sudah Meninggal Jadi Sama Saya Cuma Anak Sulung Ucapnya Oh Jadi Adik-adiknya Meninggal Begitu Tanyaku Bu Puji Hanya Mengangguk Mungkin Masih Ada Kesedihan Yang Terselip Di Benaknya Ini Ibu Silahkan Ucap Pembantu Bu Puji Yang Keluar Dengan Membawa Beberapa Makanan Ayo Mbak Sania Dimakan Ucap Bu Puji Iya Bu Makasih Banyak Oh Iya Bu Suami Ibu Ke Dimana Tanyaku Sembari Mengunyah Salah Satu Biskuit Yang Disajikan Tadi Suami Saya Meninggal Karena Sakit Ucapnya Inalilahi Maafkan Saya Ya Bu Tak Apa Mbak Ayo Dimakan Saja Nanti Saya Siapkan Buat Dipulang Dibawa Pulang Mbak Sania Atau Masuk Lihat Lihat Rumah Saya Juga Boleh Tambah Tambahnya Lagi Ya Kalau Boleh Sibu Pengen Lihat Di Dalam Ucapku Ya Sudah Ayo Saya Tunjukkan Desain Rumahnya Super Menantik Menurutku Walaupun Bercak Putih Tetapi Nuansa Antik Sangat Kental Di Dalamnya Banyak Sekali Pajangan Yang Menurutku Aneh Ada Pajangan Kepala Kerbau Yang Menempel Di Dinding Agak Serem Sebenarnya Ibu Suka Yang Antik Antik Ya Tanyaku Sembari Terus Berjalan Melihat Isi Dari Rumahnya Iya Saya Sangat Menyukai Hal Ini Saya Nyaman Dengan Hal Ini Mbak Aku Hanya Mengangguk Banyak Juga Pajangan Foto Yang Terpampang Di Setiap Timbok Ada Juga Foto Dengan Anggota Keluarga Foto Anak Anak Yang Mungkin Foto Anak Anak Yang Sudah Meninggal Dan Ada Pula Pajangan Foto Cukup Besar Sosok Pria Tua Di Tengah Duduk Di Dalam Foto Itu Itu Foto Siapa Bu Tanyaku Sembari Menunjuk Foto Yang Itu Foto Guruku Beliau Seperti Ayahku Ucapnya Masih Hidup Tanyaku Penasaran Ya Masih Tapi Beliau Tidak Tinggal Di Sini Jawabnya Aku Hanya Mengangguk Lalu Melanjutkan Melihat Isi Dari Rumahnya Itulah Sahabat Cerita Dari Tumbal Pesukihan Ibu Part 2 Ditunggu Part Selanjutnya Oke Terima kasih Pesuki Terima kasih